Assalamualaikum Ketemu lagi ya Lama gak jumpa Ya mungkin sekitar Dua minggu lebih ya Saya gak bikin konten di youtube Seperti yang kita tau Ini lagi musim lebaran Kali ini saya pada saat sepeda hari ini tuh H plus Tiga lebaran di Indonesia Tahun 2024 Jadi hari ini hari Sabtu Saya mau goes Yang deket-deket aja Mungkin jaraknya tuh sekitar 40 sampai 50 kilo lah Peruntungnya ke Sangiran Sangiran itu Solo Utara ya Jadi Solo Utara nanti ke Utara terus Ini bareng temen-temen Akamsi sekalian Yang kalau banyak orang bilang tuh Halal bihalal ride Biasanya sih Para pesepeda itu Saling bersilaturahmi Biar gak lupa Satu dengan yang lain Semua kembali ke nol Termasuk tenaganya Karena biasanya pada saat puasa itu kan Ada beberapa temen yang memang bener-bener Tidak bersepeda Tidak bersepeda Kalau Solo tuh kota paling nyaman se-Indonesia Terus kota pensiunan Terus kota mudik Tapi ya Beginilah kondisinya Dan ternyata di Tekung Belum hadir sama sekali Oh sudah ada satu Satu doang Selamat pagi Backgroundnya sesuai tema Lebaran Halal bihalal ride Ini Tumben banget Saya tuh Gasi di titik kumpul Ini masih Pukul 5.43 Biasanya tuh Saya mepet-mepet Jam titik kumpul Mepet-mepet Pas mau berangkat Tapi ini Kebetulan hari ini Saya paling duluan Tidak, Dink Ada mas Gali Ya mas Gali Siap Apa kabar mas Gali Baik Baik mas Jalu Baik ya Oh ini ada Pesepeda baru Wih Slipper Paling banyak loh Sepeda baru Sepedanya Slipper yang baru Maksudnya Eh ada sebeginya Baru Mas Andro Wih ini tau ya Bantu banget ya mas Mas Tau ya Aku yang mampir Yang pengging Nah iya Baru itu pengging Itu tau ya Mana loh Lalu Mungkin ketuk Pomo Aduh Jaram Apa kabar Alhamdulillah Minah laidin Walfaidin Tengah 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 Temanya Nobidonrad kan Pasanya awal Oh iya Tengah Ini diganti lagi Sepedanya jadi TCR Ini duduk SL ya mas Ya SL atos SL atos ya Gantinya ya Padahal wingnya bar ganti Terus ini gantinya ya Ini TCR Pro TCR Pro Bismillahirrahmanirrahim Kita menuju Ke Sangiran Sangiran Ini pukul 5.56 Ini ada Teman-teman yang Pada saat puasa kemarin Pada gak Kepedaan Jadi Dijak Diajak Najak Kali ini Aras-arasen Syukur Permatan Plubuh Assalamualaikum Wah Barusan rollingan Turunan Panjang banget Terus ini langsung Nanjia Ini tanjakan Assalamualaikum Alhamdulillah Dia datar Wah Tapi nanjak lagi Ayo Mas Andro No comment Mas Sudah ngomongan Ini lagi Pembukaan Aku Ini juara lima Mas RBCS Oh Pahalat juara Tergantung musuh Musuhnya 80 Kilo Boleh Boleh ikhlas Yang Gampang Iya Yang berpotensi Ya Dua Apa-apa Tepasin Duh Kok Kok tolnya Saya sepi Ya Jam Masih sepi Masya Allah Sunrise Sunrise Sebagi hari Syah Syah Duh Nah ini perempatan Tong Kita kekiri Tadi ada pelangkan museum sangiran membutuhkan perhatian kita Butuhnya perhatian Mas Andro Ini kami sepakinya Kamu mau bagi balapan ya Oh Sekitar tahun lalu itu Mas Andro Balapan disini Kelas berat ya Berat badan Tadi Segini Ya Kayaknya Lampak Ya Nambahin 5 kilo Gampang Surplus Kan Hal yang mudah Sahah As sekalipas jamaan pakai MTB terus janji sama diri sendiri gak mau balet balet nih berarti ini ingkar ingkar janji karena gue dalamnya iya kan bernadar oh iya 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 siah dunia pagi-pagi renes yang ubah masuk desa Bukuran Kalijambi wah sah dunia wah ini di samping kiri saya ada sungai mau ngapin ya ha ha ini lho soto nih pampera konepokono pindih hamanut Oke warungnya tutup cek buka di buah mantap kaya Neng Karang Maden ya kaya-kaya Neng Karang Maden hidup ternyata Mas Anwar pernah kesini sekitar berapa tahun yang lalu 2019 ayo lima tahun yang lalu sekitar lima tahun yang lalu jalannya sini itu masih hancur banget katanya belum di asfal sudah di asfal tapi rusak dan belum dicor nah ini sekarang jalannya sudah mulus kayak pipini Mas Anwar Sampai di terminal Sangiran Masya Allah ya sudah masuk di gangnya Sangiran yuk langsung lebih kita makan di warung sebelahnya pintu gerbang Museum Manusia Purba Sangiran ini jadi sudah foto-foto tipis-tipis buat identitas karena ya beberapa belum pernah kesini beberapa ada yang pernah kesini tapi belum sempat foto jadi kita foto-foto dulu terus makan nih menunya nih warung makan Hidayah samping loket masuk museum Sangiran nih soto ayam sepulahnya wu soto daging tapi rolasnya wu es teh petangnya wu ini selesai makan sarapan ngeteh kami coba masuk di museum Sangiran ternyata boleh sih kalau pakai sepeda ya kalau yang lainnya boleh tapi ya bayar tiket nah ini karena pakai sepeda ontel ini boleh masuk nih wu ini jauh ada warung-warung nih wu lagi ada warung nuk di sini iya mas hanwar karu di dicium siapa kita eh ngegrab boy aku jadi kena wah dikelauni ulet bulu ya saatnya kita pulang ini mungkin bisa buat opsi temen-temen mau eh bersepeda di kota Solo jadi rutenya enggak hanya cuman ke barat dan timur tapi ada juga yang ke utara cuma tadi warung-warungnya tuh makanannya Oh bukan makanan baru artinya bukan makanan yang kayak tempe goreng gauh goreng gitu atau mungkin pisang rebus jadi makanan-makanan yang eh dibungkus kayak roti kemudian cemilan yang dibungkus gitu jadi saya tanya tempe goreng ada Oh ternyata belum dibikin bukan jamnya pagi Hai teman-teman teman-teman Masa Ragu WC Mas Andro Masuk Masuk Ndi Panas Stokfirullah lagi jambu lu rono lu sambat panas 7.45 ya mas Wah iya Wah nanjak Panjakan terakhir ini berarti kayaknya masih cari-cari warung yang eh yang yang cocok lah enak lah kayaknya tadi belum belum bisa merekomendasi kalau saya ya mungkin nanti ada warung-warung lain tapi ya harus ke sini lagi Insyaallah kapan-kapan cari warung buat bistop sepeda-an ya ini saya melewati menuju jalur raya Solo Purwodedi jadi kalau ke kiri itu arah ke Solo atau Surakarta kalau ke kanan itu arah ke Purwodedi nah ini kami ke arah dulu Bismillah semoga jalannya enggak rame ya karena masih tema mudik kali ini Alhamdulillah kayaknya nih jalannya enggak rame PTW ini sekarang jalurnya sini tuh eh enak ya corcoran jadi enggak sehancur lima tahun yang lalu nih terus jadi kalau pulang dari Sangiran itu ada dua rute kalau mau yang nanjak ya lewat dalam seperti di video saya yang sebelumnya kalau mau jalur yang datar ya lewat sini nih nih lewat jalurnya datar banyak bareng sama mobil-mobil nih keren kanan ya inget terkewong Solo dan ngerti Solo bagian macet pilih proyeknya bapak nah rambung-rambung ya pas kali mbak Tane belum selesai Alhamdulillah sudah terindah dari kemacetan akhirnya ada dekat rumah oke segitu ya jadi tadi sedikit sepedaan menuju ke saringan sangiran bisa jadi buat opsi rute teman-teman yang di Solo ataupun yang sedang ada di Solo Oke sampai ketemu di video-video selanjutnya wassalamualaikum selamat menikmati